Jajaran Polda Kalbar berhasil gagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 19 kg dari Kalimantan Barat, tujuan Jakarta. Sedikitnya empat pelaku berhasil ditangkap dalam kasus ini. Parahnya lagi satu di antara empat pelaku tersebut yang berinisial BR adalah warga binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak. Menurut Direktur Narkoba Polda Kalbar, Kombes Polteli Iskandar, peran BR adalah sebagai pengendali dalam pengiriman paket sabu dari Pontianak menuju Jakarta ini. Dijelaskan Kombes Polteli bahwa pengungkapan ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan di Hotel Garuda, Jalan Pahlawan Pontianak pada hari Minggu 7 Juli lalu. Dari penggerebekan tersebut, seorang pelaku berinisial LS ditangkap di salah satu kamar hotel dengan barang bukti, satu klip plastik, transparan berisikan sabu. Kemudian dari penangkapan LS, didapatlah informasi bahwa rekannya JS alias AW akan ditugaskan membawa paket sabu kurang lebih seberat, 19 kg ke Jakarta melalui kapal. JS alias AW lalu diintai dan digerebek oleh anggota polisi barang bukti dua buah tas berisikan 19 paket diduga sabu. Setelah menangkap dua pelaku tersebut, tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap seorang wanita berinisial FAP di kediamannya di Pontianak Barat. FAP ini merupakan istri dari BR yang tengah mendekam di lapas kelas 2A Pontianak. Bagaimana pesan-pesan meningkat dari sini? Jadi komunikasi mereka antara saudari tersangka SR dan tersangka BR, mereka itu tetap positif. Nah, secara penelakuan itu merupakan komunikasi sejarah waktu. Kepada polisi, BR mengaku sabu ini merupakan milik warga negara Malaysia berinisial AK. Atas perbuatannya, keempat pelaku pun ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat dengan pasal serat 14 ayat 2, jungto pasal serat 32 ayat 1 atau pasal serat 12 ayat 2, jungto pasal serat 32 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup paling singkat 6 tahun atau paling lama 20 tahun, Muhammad Panji memberi tekan.